Intro Tempatu roda mulai dikenal kalangan anak muda Indonesia pada awal tahun 70an. Dengan menggunakan dua roda di depan dan dua roda di belakang, Tempatu ini banyak digunakan dalam hiburan dan permainan seperti opera, balet, hingga olahraga hoki. Tahun 80an, tempatu roda terus berkembang dan mengalami banyak perubahan. Keempat rodanya dibuat sejajar dan lebih populer disebut inline skate. Walaupun tren inline skate sempat menurun di awal tahun 2000, Komunitas inline skate tetap bermunculan dan melahirkan atlet-atlet baru. Bahkan di 2016 ini, Indonesia mengirim atletnya ke Festival International The Sports Extreme World Series Untuk cabang agresif inline skate. Olahraga ekstrim itu, Pak. Enggak, 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 patah tulangan. Wih, kedatangan tamu yang keren banget. Mak, bro, komus, nomin ini. Oh, luar biasa. Wasap, oh, hilang-hilangkan. Welcome. Bentar, bentar. Bari kaya gitu. Rumah-rumah kita tiba-tiba udah ngangkat kaki aja. Suka hilang. Oh, suka hilang. Luar biasa dong ya kalau kita balik lagi di... CUMICAL! Nah, Tomas kan actor, director juga. Kok bisa nih memilih inline skate? Memilih inline skate? Soalnya sebenarnya ini udah hobi lama kali ya. Jadi gue nyobain beberapa hobi. Kayaknya yang paling cocok dan yang paling waki buat gue. Kayaknya. Ini? Iya. Kalau yang gue mainin alirannya namanya agresif skate. Oke. Yang berbeda kan-kena sebelumnya apa? Sebelumnya apa nih? Agresif dan main lain. Kalau hoki kan kita main hoki ya. Kalau figure skating kan ice skating tuh yang suka ada di olimpiade. Oh, iya. Kalau speed ya biasa orang cuma balapan, ada syafet. Kalau agresif tuh lebih yang... Kalau juga kayak skateboard tuh yang lompat-lompat. Yang turun tangan ekstrim. Lebih ekstrim. Ya, benar ya. Mungkin teman-teman di rumah juga penasaran nih. Kayak ada nongkrongnya gak sih? Komunitasnya gimana? Latihan seperti apa? Ada, ada. Sebenarnya dua tahun terakhir ini sih udah mulai ada banyak skatepark di Jakarta. Yang dibangun, yang di support. Sama kita ada komunitasnya namanya Jack Roll. Biasanya suka nongkrong di Taman Menteng. Kalau hari Rabu. Taman Menteng? Taman Menteng. Kadang kita suka CFD bareng. Kalau weekend tuh suka janjian di skatepark mana, main rame-rame. Oh. Teru banget. Iya, benar ya. Oke, jadi gini. Ini gue sebenarnya udah tau, Lef. Oh, iya? Ada videonya Tomas. Itu kan di cube-nya sport gear. Ada. Itu ikutan video skate competition. Ya, itu. Mau liat sebelikannya? Ayo kita liat. Oke, kita liat. Ini dia. Muhammad Ervan. Bolsani masih bolsani. Masih bolsani? Iya, itu namanya tronset tuh. Sangat. Basic. Cuma kalau yang belum bisa, udah bisa. Berarti beda ya. Kalau di skate-in, green. Ini berarti ya. Ini apa nih? Tronset. Oh, wow. Nah, ini nih. That one. Jalan raya. Habisnya sih jangan ya, ntar cekra-brak. Iya, benar, benar. Nah, ini kira-kira apa nih? Ini namanya 180 grab doang di half pipe. Oke. Ini grinding box. Jangan, ini. Ini jauh banget nih. Bisa juara dong ini. Jangan nih, Jesse. Ini dua-duanya dari Bandung. Jesse sudah di negara? Iya. Jepert. Jauh, jepert. Itu di kawas, sampai nabrak orang. Nabrak. Nabrak. Ini nama grind nih, di tiang. Itu pake bisa miring-miring gitu ya? Bisa royol juga. Nah, layak. Kalau kondisi bandnya berarti, nah, ini kayak gini nih. Kondisi bandnya mau di besi. Atau mau di semen, gak masalah ya? Gak masalah, gak masalah. Oh, oke. Ini kan ada yang namanya wax. Bikin supaya lebih di clean surface-nya. Oke, jadi lebih smooth ya kayaknya. Lebih smooth. Wow, gila itu ceket banget ya tadi. Gila, drop-in ceket banget tadi. Dangerous. Wah, gak benar. Loyol, 540 out. Oke. Nah, ini selanjutnya nih. Wih. Cara Hansel. Nah, Hanselnya juara satu nih. Juara satu? Juara satu. Coba kita lihat. Kaling hebat. Set. Ini sama ya dari kondisi bandnya. New to grab, ya. New to grab. New to grab. Wow. New to grab. Coba, coba. Nah, yang tadi misalnya gue mau lihat yang lompatannya itu dihitung dari berapa tingginya segala macem gitu ya? Tingginya itu dari smoothnya, landingnya segala macem. Nah, landingnya kalau sketchy, nilainya lebih kurang gitu. Oke. Wah, ini gue kayak kenal nih. Nah, ini siapa nih? Wah, ini siapa nih? Ini siapa nih? Wah, ini siapa nih? Wah, ini siapa nih? Wah, ini siapa nih? Jatuh gitu, ya, keampelas sedikit. Oh, gue bilang kalau Mas Jorgi. Nah, kalau itu gue nyanyi. Ini gue kayak kenal sih siapa ya? Ini pertanyaan gue. Wah, lu ikutan kompetisi juga. Gimana sih? Ikutan juga pengen tau doang. Oke. Nah, ini masih ya? Itu gue drop in 14 shares. Kayak suruh bayan lah ya. Ini, 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 ini. Wih, itu meren banget tadi. Itu gue paling suka tuh kayaknya. Yui. Nice. Asli. Gak kawan, akhirnya gak jatuh. Akhirnya gak jatuh. Tembat-tembat. Ini mungkin video-video yang diambil yang udah rapinya kali ya. Udah rapinya. Yang lebih banyak, kan? Ya, gak gala banyak. Habisnya dari 3 kali berhasil, gak gala 8. Luar biasa juga deh. Like this mix, perfect. Yes. Ya, betul. Ini namanya transfer. Wow. Keren, keren, keren. Keren banget. Extreme banget. Tapi, itu jangan lupa gak boleh ditilu untuk yang di rumah hanya untuk professionals only. Iya, baik-baik. Ini ada, apa gak? Misalnya kayak, lucu ngurus lagi di otak gue. Trick-trik lah yang pengen lu kuasain nih. Belum nih, belum dapet di sini. Ada gak? Ada, sebenarnya ada banyak yang pengen gue kuasain. Cuman kayaknya karena faktor umur gue sudah semakin dewasa. Kayaknya udah gak mungkin gue pelajari lagi. Jadi, gue mainnya. Sekarang gue main lebih nyari keringat aja sih. Udah gak ngejar. Kalau dulu kan gue ngejar. Untuk memang ikutan. Sekarang untuk enjoyment ya, untuk hobi ya. Hobi karena emang gue suka dengan ini. Jadi, gue bakal rutin semampu gue. Oke, buat kalian yang punya hobi ekstrim kayak Thomas dan Willis. Bisa aja akses aja ini. Ke www.cubicle.id. Klik jelajah. Pilih Cube Sports Gear. Oke, thank you banget. Thank you, Thomas. Sudah datang ke sini sharing tentang hobinya. Semoga next time kita bisa cobain juga ya. Oh, iya dong. Siap. Guys, next kita bakal dance bareng. Jangan kemana-mana. Stay tuned. Dee, here we go.